Sahabat Sonoram, Refleksi Kemerdekaan Di hari ini saya berada di kawasan Pasar Beringarjo, Kota Yogyakarta Anda tidak asing lagi dengan Pasar Beringarjo Nah, bersama kami pemilik Yos Torodaseh Ini yang sehari-hari menjual gagrak Mataram, Jawa, Jogja terutama ya Ini menarik sekali, Pasar Beringarjo juga dihiasi ornamen merah putih, luar biasa Bersama kami pemilik dari Yos Torodaseh, Mas Aradia Sarusa Selamat siang Mas Selamat siang Mas Beni Sehat ya Mas? Puji Tuhan sehat Nah, ini menarik, Pasar Beringarjo sudah dihiasi ornamen merah putih Ini memang setiap tahun seperti itu? Ya, setiap tahun memang kita mencoba memeriahkan untuk hari kemerdekaan Supaya nasionalisme-nya sudah mematihkan kuat Jadi, dipasang hiasan semua ya? Ya, setiap los akan dihias Setiap los akan dihias merah putih Kalau di lingkungan, biasanya waktu 17-an itu acaranya apa, Pas? Oh ya, yang pertama jelas pasti ada kemasangan unggul-unggul hiasan ini juga Itu mulai dari tanggal 1 Agustus itu sudah dilaksanakan Lalu agenda resminya ada kerja bakti, bersih-bersih lingkungan Kemudian ada lomba 17-an Mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu sampai bapak-bapak itu ada Kemudian nanti puncaknya di tanggal 16 malam itu ada malam dirakatan Itu di wilayah mana? Tegal Lempuyangan Tegal Lempuyangan? Ya, tempat tinggal saya DN ya berarti? Ya, Danur Jan Danur Jan Itu rutin ya? Ada lomba-lomba juga? Ada Ada Biasanya untuk anak-anak dewasa gitu ya? Ya Kalau mas ingat dulu pas kecil ikut lomba apa? Saya ikut yang tidak Saya waktu itu ikut lomba menggambar mas Menggambar? Ya Menter sekarang gak terusan ini motif-motif adik Iya Mas ya banyak sekali kebaikan-kebaikan Republik ini untuk kita semua Apa yang masih diingat? Atau kebaikan apa yang masih dirasakan hingga saat ini? Dari kemerdekaan kita ini? Ya, tentu saja kalau yang saat ini sebagai pelaku MKM ya Kita banyak dibantu oleh pemerintah Pertama untuk perizinan resmi Ini sekarang prosesnya sangat mudah Kemudian juga untuk permodalan Banyak bank menawarkan kur ya Itu juga meringankan kita Yang kedua juga lebih aman daripada kalau kita pinjam ke ojol ya Jadi itu menurut saya juga Tidak memberatkan lah Beda kalau ojol kan rasanya kita terkegang Jadi kurang merdeka Kalau yang kur itu Nanti misalnya kita ada hambatan dalam Alunasi pun akan dibantu oleh pihak bank Kemudian juga kalau saya banyak ikut kegiatan Difasilitasi oleh dinas kooperasi itu Kita diikutkan pameran Kemudian banyak semacam training-training untuk UMKM Jadi bagaimana kita sekarang berjualan secara digital Kemudian menghitung keuangan yang baik Menjaring link-link yang baru Jadi menurut saya ini pemerintah fokus ke UMKM sangat bagus Dukungan untuk UMKM banyak ya Ya Nah tentu ada juga mungkin kurang-kurangnya Diki Nah ini apa yang harus masih diperbaiki Untuk perasaan negara ini Kalau kemarin yang dari Kita ngobrol dengan sama perdagangan Sempat agak sepi ya Ternyata kan memang banyak barang-barang thrifting Dari luar negeri masuk itu Ternyata juga sangat mempengaruhi Nilai kemampuan pembeli Jadi mereka jelas nilai yang murah Bukan ada yang yang beragang kita disitu Saya minta juga pemerintah bisa bersikap tegas Untuk mengatasi perdagangan barang-barang tegas Terutama Kalau dagangannya Mas Dias sendiri Gagrak Mataram Jogja ya Ya betul Ini sudah bisa angkapan sih Mas Betulan ini saya meneruskan usaha ibu ya Jadi ibu-ibu Kalau saya sendiri sudah sekitar 9 tahun Jadi ibu itu sudah cukup lama Jadi awal-awal dulu pemerintah kota Jogja Saya mewajibkan untuk berbicara magagrak Ibu saya dulu jualannya umum ya Ada kemeja, ada baju Mungkin seiring bertambah usia Sudah tidak kuat mengikuti kemajuan perkembangan fashion Ibu beralih ke dagang Jadi di Los ini Biasanya yang dicari gagrak memang di tempat saya Itu satu-satu yang jual yang Di komplek dibandingkan yang lain Terutama kita membantu juga Pelajar juga ASN yang butuh Gagrak itu kita bisa memfasilitasi Termasuk tutorial untuk cara memakai yang benar Karena gagrak itu kan aturan pakai Jadi memang ada aturannya apa yang boleh Apa yang nggak boleh Nah kadang-kadang kita juga jadi Belum tahu juga ya Asal pakai atau asal beli gitu Ya betul Harapan ke depan untuk Republik Indonesia ini Nopo Mas Dias Kalau saya karena saya di Batik terutama Ini kan ciri khas budaya Nasional kita ya Batik itu Saya inginnya sih nanti pemerintah lebih Mempus untuk promosi Batik-batik atau Terutama juga ini yang Bukan adat juga Jadi supaya lebih terkenal Biaranya kalau di Jepang Orang pakai kimono itu kan Sudah sangat mendunia ya Bagaimana nanti kalau Bisa pemerintah juga Memperkenalkan baju adat Kalau saya pengennya yang Surjan, Blankon Itu bisa lebih mendunia juga Karena beberapa pelanggan saya juga Ada yang dari luar negeri Sampai dari Argentina Jepang itu Sudah menenangkan juga Oh malah Ya Kemarin juga Dipercaya oleh Kedutaan besar di New Delhi Itu juga musan padat Pertama saya Pertama saya Pertama dari Jogja Ya Ya Nah Mas Diyah Makna nasionalisme Untuk Mas Diyah Seperti apa? Ya kalau nasionalisme Berarti kita Benerban mencintai Republik Indonesia ya Dalam arti ya Kita bangga Kita Percayakan kemampuan Bangsa kita Kita tidak Tergantung oleh Negara lain Itu saja Saya Lebih banyak Menggunakan produk-produk Dalam negeri Bandingkan Bangsa Itu masalah Ya Baik Jadi Mas Diyah Sukses selalu Terima kasih Makin laris Amin Amin Dengan Bersana-bersana Tradisionalnya Di Pasar Beringarjo ya Terima kasih Sahabat Sonora Yang tadi Perbincangan kami Bersama Pemilik Teos Turudasih Ini Di Pasar Beringarjo Aladia Sarusa Kita berbicang-bicang Mengenai refleksi kemerdekaan Terima kasih Dan Salam Merdeka Salam Merdeka Terima kasih